Selain buat bahan makanan, cabai juga bisa digunakan untuk mengatasi pegal-pegal lho. Eh, bukan dioles langsung ya, tapi dalam bentuk koyo kayak gini. Koyo cabai biasanya lebih dipilih untuk meredakan nyeri otot, sakit pinggang, sampai pegal linu. Karena aplikasinya langsung tepat sasaran. Bukan cuma namanya saja, koyo cabai beneran terbuat dari cabai lho. Oh, kandungan pedas dari cabai bisa lebih cepat merangsang pemulihan rasa sakit. Eh, unil ajak langsung saja deh ke pabriknya di Gersik, Jawa Timur. Yuk kita kemon! Ini dia bahan utama untuk membuat koyo cabainya, ekstrak cabai. Dalam ekstrak cabai terdapat kandungan senyawa bernama kapsaisin, yang menjadi sumber rasa pedas saat memakan cabai. Untuk membuat koyo cabai, ekstrak cabai perlu dicampurkan nih, bersama bahan pencampur lainnya. Ada potongan karet alam yang dicampur bersama larutan perekat. Setelah semua bahan tercampur, tinggal tambahkan deh ekstrak cabainya. Proses pencampuran membutuhkan waktu selama 18 jam, sambil dijaga suhunya tetap dingin, supaya semua bahan tercampur merata dengan sempurna. Tuh liat, adunan hasil pencampuran bentuknya kental dan punya tekstur yang lentur. Biar bisa dipakai, selanjutnya adunan koyo cabai bakal ditaruh pada lembaran kain sintetis, berjenis rayon, yang dikenal punya daya serap tinggi dan lembut di kulit. Sambil terus diputar, kain bakal diberi olesan adunan ekstrak koyo cabainya tuh. Ekstrak cabai otomatis bakal menempel di permukaan kainnya deh. Koyo terus dibawa masuk melewati oven panjang, supaya mengering dan menempel sempurna. Sekarigus menguapkan berbagai bahan pelarut yang ada. Koyo selanjutnya diberi rilis paper, yaitu kertas berlapis silikon sebagai lapisan penutup biar gak saling menempel. Gulungan koyo cabai yang sudah jadi, tinggal dibawa deh ke mesin pemotongan. Oh iya, sebelum dipotong permukaan koyo harus dilubangi dulu ya. Ayo, ada yang tahu buat apa lubang-lubang kecil yang menjadi ciri khas koyo cabai ini? Lubang-lubang kecil di permukaan koyo cabai bertujuan supaya ada aliran udara segar yang tetap menembus kulit. Lanjut, lembaran koyo yang masih panjang ini dipotong kecil-kecil, seukuran yang pas untuk ditempel nantinya. Sip, tinggal pengemasan nih. Koyo cabai langsung dibungkus ke dalam kemasan plastik yang masing-masing berisikan 10 lembar koyo cabai. Oh iya, Unil punya tips nih cara pakai koyo, biar efektif meredakan nyeri dan pegal-pegal di badan. Pertama, bersihkan bagian yang sakit supaya nggak ada kotoran yang menyumbat pori-pori kulit. Pastikan juga permukaan kulit dalam keadaan kering ya. Kemudian tempelkan koyo pada area yang terasa sakit. Tekan sedikit sampai koyo melekat sempurna di kulit. Sip, tinggal diamkan koyo selama 2 atau 3 hari sampai rasa sakit meredak. Oh iya, sensasi hangat hingga panas pada koyo cabai juga bikin melancar peredaran darah lho. Makanya proses penyembuhan bisa lebih cepat deh. Mantap!